Bikin ngakak, dulu hujat anis habis-habisan, kini Egy Sujana jadi kader PKS. Ditulis oleh Very Partly dari SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Egy Sujana meskipun bukan siapa-siapa tapi dia pandai memanfaatkan momentum untuk jadi orang terkenal di negeri ini. Hanya saja meskipun tenar, ya bisa dibilang politisi gagal. Egy pernah mau ikut Pilgub Jabar, gagal, lantaran tidak lolos verifikasi faktual oleh KPU. Kemudian dia juga pernah mencalonkan diri di Pilgub Jatim 2013. Perolehan suaranya hanya 2,44% kala itu. Jauh banget bedanya dengan Pak Dekarwo yang berhasil mendapatkan suara 47,25%. Egy juga bisa dibilang tidak loyal kepada partai. Karena sedikitnya sudah 3 partai yang pernah dimasukinya, yaitu PPP, PAN, dan PPP. Dan yang paling diingat orang dari si Egy ini adalah dia, Katrun. Yang pada kali itu, ia turut menjadi anggota PA212. Lo Laskar PA212 tentu kita sudah tahu mendukung siapa? Anis. Akan tetapi, entah apa karena gak dikasih lobster atau gak dikasih proyek oleh Anis kala itu, si Egy ini mehujat bakal capres yang diusung oleh Nasdem tersebut habis-habisan. Yang tidak segan mengatakan, Anis keturunan Timur Tengah tidak berani menerapkan hukum Islam serta tidak mampu mengatasi masalah kemacetan, banjir, dan kriminalitas yang ada di Jakarta. Hingga Egy ngotot memaksa Anis agar melarang peredaran Meras serta menutup tempat hidupan malam di Jakarta. Karena menurutnya, berbagai macam kriminalitas yang terjadi disebabkan oleh Meras. Terakhir, kolega novel Bamukmin itu mengingatkan agar jangan memilih Anis kalau tidak mau terjebat di lubang yang sama. Asik. Ngeri kalau Egy sudah ngomong, kayak dia aja yang paling benar di muka bumi ini. Padahal belum tentu, eh baru-baru ini ia hadir di acara PKS. Dalam video yang beredar, terlihat Egy bersama Presiden PKS Ahmad Saifu. Dari menonton video itu pula, kita jadi tahu kalau doi sekarang sudah jadi kader PKS. Hari ini tanggal 24 Februari 2023, atas izin Allah, Egy Sujana dilantik menjadi Dewan Pakar PKS. Kejarannya dengan nada sedikit bangga. Saya sebagai Presiden PKS mengucapkan selamat datang kepada Egy Sujana. Beliau insya Allah akan memberikan kontribusi-kontribusi dalam upaya untuk membangun bangsa ini ke depan yang lebih baik. Terima kasih Bang Egy, mudah-mudahan Allah meridoi kita semua. Demikian ungkap Saifu terkait Egy jadi kader partainya itu. Cadas. Di video lain yang diunggah di akun Twitter Mardami Alisera diketahui kalau Egy siap berjuang memenangkan Anis. Dan jangan salah-salah lho, masuknya Egy ke PKS tersebut mendapat respon positif luar biasa dari bazar PKS. Bajar leg DPR beliau bang, Alhamdulillah semakin kuat dah PKS. Tutor pemilik akun Twitter at P2NN dengan nada semangat. Ada benarnya juga sih, tidak menutup Egy akan nyalon DPR RI lewat perahu PKS ke depannya. Karena tujuan orang masuk partai itu kan hanya ada dua, kalau nggak masuk eksekutif ya legislatif. Nggak ada orang masuk partai tujuannya mau berkaryuk di lembaga yudikatif. Karena yang bekerja di sana harus neutral. Lalu ada pelan netizen yang berkomentar negatif terkait masuknya Egy ke PKS itu. Lalat Eman kumpulnya di tempat sampah. Tutor pemilik akun Twitter at Jams 63376873 dengan nada seperti tanpa bersalah. Atau dengan kata lain kadrun kumpulnya dengan sesama kadrun. Mau jadi apapun Egy terserah dia sebenarnya. Termasuk mau jadi kader PKS. Hanya saja kalau melihat rekam jejaknya, orang ini perlu diwaspadai. Pertama, dia pernah membela Habib Rizik terkait kasus chat asosila. Kedua, membela Edi Mulyadi yang menghina Kalimantan dengan mengatakan daerah tersebut tempat jin buang anak. Kemudian ia juga pernah ditangkap polisi lantaran hendak makan. Namun Egy segera dibebaskan kala itu pas yang mendapat jaminan dari anggota DPR fraksi Gerindra, Sufni Dasko Ahmad. Dan ketika Presiden Jokowi menegaskan menolak politik identitas, ia langsung ngegas dengan mengatakan sasa saja memainkan politik identitas. Artinya apa? Pada pemilu 2024 mendatang, ia berpotensi memainkan isu sara tersebut bersama partai umat, PKS, dan para basernya. Gak kebayang kalau Anis jadi Presiden, si Egy ini bisa saja ditunjuk jadi Menteri Agama. Secara dia akan udah jadi kader partai berbasis Islam, PKS. Bagaimana menurut Anda? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pada hari selasa lalu, Presiden Jokowi mengejak kelanjutan proyek normalisasi jeliwung. Kalau sebuah proyek ditinjau oleh Presiden, tandanya itu proyek sangat penting. Memang ini adalah salah satu proyek penting penangkal banjir di Jakarta yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Tapi sayang sejak Anis si pengacau itu berkuasa, normalisasi sungai mangkrak selama 5 tahun. Menurut Jokowi, normalisasi sungai tinggal 17 km. Jokowi bahkan bilang proyek ini sudah terhenti agak lama. Jokowi jelas banget mau nyentil Anis. Beberapa waktu lalu saat mengejak proyek sodetan jeliwung, Jokowi juga bilang proyek ini mangkrak selama 6 tahun. Jokowi kalau ngomong kadang pedes dan nyakitin hati. Meski kata-katanya halus dan gak emosional, tapi maknanya sangat manusut. Kadang langsung kena ke jantung. Jokowi ngomongin ini seolah mau bilang, biang kerok mangkraknya proyek ini adalah ulah Anis. Ini adalah fakta yang gak bisa dibantah oleh pendukungnya yang otaknya rada-rada korselet. Seandainya Anis gak pernah jadi gubernur DKI, mungkin masalah banjir ini sudah beres dari dulu. Anis bukannya kerja, tapi nyari masalah dengan pemerintah pusat. Malah sempat-sempat mengajak debat dengan Menteri PUPR bahwa normalisasi sungai itu gak efektif cegah banjir. Itu pun Anis pernah diundang untuk jelasin soal naturalisasi sungai. Diundang dua kali, tapi Anis gak datang. Cuma nyuruh stafnya yang gak ngerti apa-apa. Ini adalah tanda Anis pun gak paham apa itu naturalisasi sungai. Coba bayangkan, begitu normalisasi sungai dilanjutkan, progresnya cepat. Bahkan proyek Sudetan Ciliwung bisa dilanjutkan, karena cepatnya pembebasan lahan. Beberapa titik proyek normalisasi udah kelar dibebaskan lahannya. Selanjutnya, tinggal kementerian PUPR yang ngerjain. Bahkan ditargetkan normalisasi Ciliwung bisa selesai pada akhir 2024. Hebat hal lagi, Jokowi bilang proyek penangkal banjir di Jakarta bukan cuma normalisasi sungai. Di sisi hulu aliran sungai yang ada di Jakarta, sudah ada dua bendungan. Yaitu bendungan Ciawi dan Sukamah yang bisa ngurangi depit air yang mengalir ke Jakarta. Ada sedikit cerita soal bendungan ini, terkait dengan Anis juga. Mungkin kalian bisa naik darah setelah dengerin cerita ini. Anis ngotot bilang normalisasi sungai gak efektif jika banjir. Katanya ada wilayah yang udah dinormalisasi tetap banjir. Solusi Anis waktu itu adalah membangun kolam-kolam retensi di hulu. Sehingga volume air yang masuk ke Jakarta itu terkendali. Ini cukup masuk akal sebenarnya. Makanya Anis bilang masalah di hulu gak bisa dikerjakan sendiri. Tapi harus minta bantuan dari pusat. Pemerintah sebenarnya sudah berusaha mengendalikan air dari hulu. Seperti yang tadi dikatakan Pak Jokowi, dua bendungan di hulu yaitu bendungan Ciawi dan Sukamahi udah jadi. Udah dirismikan oleh Jokowi pada Desember 2022. Pemerintah udah lakukan bagian mereka. Tapi Anis masih sibuk gak jelas. Dua bendungan itu udah selesai dan berfungsi. Tapi Anis masih tetap jualan pacat dan gak melakukan apa-apa untuk mengatasi banjir. Pemerintah pusat udah selesaikan apa maunya Anis pihulu. Tapi tetap saja bagian kerjaan Anis gak dikerjakan. Kalian pasti kesel melihat tingkah Anis kayak gini. Kerjanya hanya menolak dan adu debat. Banjir tetap banjir. Anis gak peduli. Yang penting bangga karena menang debat dengan pemerintah pusat. Sungguh parah Anis saat itu. Anis merasa lebih presiden dari presiden. Dia menjabat sebagai gubernur, tapi presiden yang pontang-panting mengatasi banjir. Anis hanya duduk ongkang-ongkang kaki dan ajak debat jika ditegur. Sebagai rangkuman, normalisasi sungai dikerjakan pemerintah pusat. Bendungan dihulu dibangun pemerintah pusat. Sedetan celibung juga dikerjakan pusat. Anis kerja apa? Gak kerjakan apapun. Sumer resapan itu gak masuk hitungan karena itu kuret sampah yang sama sekali gak ada manfaatnya. Sumer resapan kebanggaan Anis itu gak bisa menyerap air, tapi menyerap anggaran sedemikian besar. Meski IKN nanti akan pindah ke Kalimantan, bukan berarti Jakarta akan dibiarkan terbengkalai. Buktinya Jokowi tetap terjun langsung ke lapangan mengajak proyek pengendali banjir yang udah lama ditelantarkan oleh Anis. Beda jauh dengan Anis yang gak peduli lagi dengan Jakarta. Jakarta mau hancur ke? Mau banjir sebulan ke? Bukan urusan dia lagi. Anis sibuk keliling Indonesia. Jualan janji manis demi jadi presiden. Jakarta udah gak level bagi dia. Masih mending dia tinggalkan marisan yang bagus, tapi dia malah tinggalkan masalah. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Terima kasih.